Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali bersama saya Efek Project Continue Di kesempatan kali ini, sekarang saya akan membahas bagaimana cara mudah mengatasi aplikasi yang tidak bisa dibuka Khususnya buat teman-teman yang sekarang menggunakan Android Jadi seperti ini ya, sebelumnya saya melakukan juga untuk acara login menggunakan aplikasi Youtube Namun terkendala untuk aplikasinya selalu terpantul kembali dan dikeluarkan secara otomatis ya Jadi seperti ini, setelah kita membuka aplikasi Youtube, kita tidak dialihkan ke halaman seperti ini Namun langsung memantul kembali ke halaman homeback dari ponsel Androidnya Oke, jadi ini berlaku buat kalian yang memang sekarang mengalami kendala error di beberapa aplikasi Seperti Google Chrome, kemudian aplikasi pengunduhan yang sudah kalian unduh melalui aplikasi Playstore Untuk mengatasinya, silakan tonton bisa masuk ke dalam pengaturan ya Ini step mudahnya, ya seperti ini di ponsel Xiaomi, kalian bisa masuk cari pengelola aplikasi ya Kita akan cari pengelola aplikasi Oke, disini kita melihat pengelola aplikasi dan biasanya untuk ponsel Samsung Langsung menggunakan notifikasi dengan menu aplikasi Management aplikasi dan aplikasi terpasang Oke, kita masuk saja langsung ke kelola aplikasi Selanjutnya disini kita akan dialihkan ke halaman beberapa aplikasi dan software yang tersedia di dalam perangkatnya Oke, disini silakan kalian bisa cari misalnya Google Chrome ya Oke, terkadang memang Google Chrome juga mengalami kesulitan untuk masuk Ya, Google Chrome, kita akan ketikkan Chrome saja seperti ini Ya, seperti ini selanjutnya kalian bisa masuk dan pilih Nah, disini kita melihat menu di bawah ya Seperti paksa berhenti, kemudian uninstall pembaruan dan hapus data Oke, sampai di halaman ini Silakan teman-teman cukup hapus data saja di pojok kanan bawah ya Disini hapus data Kelola ruang dan bersihkan cache Selanjutnya kalian bisa langsung bersihkan cache ulang Kemudian klik OK Ya, kelola ruang, kita klik kembali, kelola ruang Nah, disini kita melihat 3 menu dari mengkosongan ruang Kelola dan hapus semua data Kalian bisa langsung pilih kembali ke hapus semua data ya Supaya aplikasi-aplikasi yang tidak bisa dibuka terrefresh kembali Seperti semula saat kita melakukan install ulang atau penginstalan pertama kali Menggunakan ponsel Android ini Nah, jadi seperti ini kalian bisa langsung masuk kembali ke aplikasi Google Chrome-nya juga Kemudian berikan izin ya, saya ikuti dan lain kali saja Oke, kita akan berikan izin Ya, sampai di halaman ini kita sudah bisa mengatasi aplikasi-aplikasi yang error Seperti salah satunya aplikasi YouTube dan aplikasi Google Chrome Oke, buat teman-teman yang mengalami mungkin kendala Aplikasi yang tidak bisa dibuka Kalian bisa tinggal hapus chat ulang saja tanpa menghapus dan menginstall aplikasi ya Namun jika kalian masih terkendala dengan kesulitan membuka aplikasinya Silahkan kalian bisa masuk ke file manager terlebih dahulu File manager dari ponsel Oke, kita akan cari file manager ya Saya akan contohkan Ya, seperti ini Oke Kita lewati disini Ya, disini ada beberapa menu yang tersedia Seperti gambar, video, dokumen, musik, apk, unduhan, whatsapp, dan lainnya Hal pentingnya, kalian bisa masuk ke menu apk ya Oke, buat kalian terkadang ada yang menggunakan beberapa aplikasi-aplikasi modifikasi Dan itu memang sangat mengganggu sekali dari kinerja sistem ponsel Androidnya Ada baiknya kalian bisa minimalisir aplikasi-aplikasi Seperti modifikasi-aplikasi yang kalian gunakan di ponsel Androidnya Supaya dari ponsel dan sistem Androidnya tidak terganggu sama sekali dari aktivitas yang kalian lakukan menggunakan ponsel Android Ya, selanjutnya kalian bisa hapus beberapa data yang tidak kalian gunakan Seperti sampah-sampah Atau sisa file dan aplikasi yang lainnya di ponsel Androidnya Kemudian tinggal restart ulang saja teman-teman ya Ya, restart ulang seperti ini Selanjutnya tinggal ulangi saja Hapus chat dari aplikasi yang tidak bisa dibuka Dan mungkin kurang lebihnya hanya seberu saja untuk cara sederhana Mengatasi aplikasi yang tidak bisa dibuka untuk pengguna Android Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye-bye